Intro Pantauan pada Kamis 28 April 2022 atau 4 hari jelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah Pemudik terus perdatangan ke Terminal Wirotu Agung Kecamatan Rimbubujang, Kabupaten Tebo Rata-rata warga Kecamatan Rimbubujang yang hendak mudik tujuan ke Pulau Jawa Ketua Organda Kabupaten Tebo, Endita, mengaku jumlah pemudik mengalami kenaikan drastis sejak 7 hari sebelum Lebaran kemarin dengan rata-rata jumlah bus yang berangkat setiap harinya mencapai 2 hingga 3 armada Pemudikan koncakar perempang di Hamin 7 cukup lumayan dibandingkan hari-hari biasa Untuk PO yang berangkat rata-rata Hamin 7 bisa 2 armada sampai 3 armada Sementara itu salah seorang penumpang warga Kecamatan Ribu Ulu mudik tujuan Solo, Permanto, mengaku senang dengan adanya kebijakan pemerintah yang memperbolehkan masyarakat mudik pada Bomen Lebaran Idul Fitri kali ini Meski sudah diperbolehkan, Permanto menyebutkan warga yang hendak mudik juga harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan pemerintah, salah satunya vaksin